Ada beberapa sosok yang selama saya berkerja di Lamongan, hampir 11 tahun, itu silih berganti, pemain senior datang silih berganti. Tapi yang semembekas di hati saya, dan untuk Persis Solo target saya, karena dia disiplin permainan, salah satu sosok yang menginspirasi saya untuk memasukkan baju di dalam. Kota Solo, kota paling nyaman menurut saya, selama ini saya keluar kota kemana-mana, ikut sepak bulan dari Sabang sampai Merauke, saya rasa kota paling nyaman Solo. Silih berganti, pemain senior datang silih berganti. Idola saya di dalam negeri itu sebenarnya tidak cuma satu ya, ada beberapa sosok yang selama saya berkerja di Lamongan, hampir 11 tahun, itu silih berganti, pemain senior datang silih berganti. Tapi yang semembekas di hati saya, dari beberapa yang datang dan pergi di tim senior, itu ada empat orang. Yang satu, Al-Mahrum Qawirul Huda, dengan kecintaannya, dengan kesetiaannya berkarir di sepak bulan sampai akhir hayatnya meninggal di dalam lapangan. Dan itu kesetiaan itu saya tidak akan lupa. Yang kedua, Taufik Asrun, asli orang Lamongan juga, yang senantiasa, yang selalu membimbing saya, memotivasi saya, memberikan pertunjuk saya, hal ini yang tidak harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan, itu yang saya pegang sampai saat ini. Ketiga, Samsul Arif, yang kemarin juga pemain persisolo juga, yang sekarang berkarir di Gresik United, Liga 2. Beliau juga salah satu mentor saya untuk mengangkat mental saya, untuk memotivasi saya, untuk menyuruh saya untuk melakukan jam tambahan latihan pribadi sendiri, itu Samsul Arif, yang saya selantiasa respect, saya selantiasa berpegang pada bimbingannya sampai sekarang. Yang keempat, Yainal Arifin, senior saya di Persila juga, beliau juga selalu memberikan saya semangat untuk, kalau saya saat down, dia selalu memberikan semangat, seperti, sudah, kamu sudah seperti biasa saja, orang anak muda, ayo cari lagi, ayo beri kesempatan, ayo semangat lagi. Itu yang sampai sekarang saya masih ingat. Yang luar negeri, ada satu sosok pemain Inter Milan, Xavier Zanetti. Karena dia disiplin permainan, disiplin salah satu, apa ya, salah satu sosok yang menginspirasi saya untuk memasukkan baju di dalam, karena itu, Yainal Arifin juga salah satunya, dan dia memang disiplin dalam menyerang dan bertahan dalam pas main, mas. Ya, kemarin, Alhamdulillah, setelah Liga 2 selesai dan membuat champion Liga 2 Persisolo, saya dipinjamkan ke Bali United, yang akhirnya juga, Alhamdulillah juga, menjadi juara juga di Liga 1. Kemarin juga sempat disodorkan kontrak perpanjangan, saya sama Mas Abdul Staluhu, sempat disodorkan perpanjangan kontrak, tapi memang saya kontrak di Persisolo itu awal masih belum selesai memang, dan saya sama Mas Abdul Staluhu berunding, dan, apa namanya, memutuskan untuk kembali ke Persisolo, karena saya, pertimbangan saya, saya orang lokal Solo, kedua, ya saya memang nyaman di Solo, dan ketiga, dekat dengan keluarga, pertimbangan saya di situ. Untuk target saya ke depan, untuk pribadi, saya dan keluarga tentunya ingin hidup nyaman, tenteram, tetapnya di Safira. Lebih baik lagi ke depannya, semoga karir saya ke depannya tambah bagus lagi, keluarga saya sehat, hidup bahagia di Safira tentunya. Tentunya saya memilih hunian di Safira, tentunya dengan banyak pertimbangan ya. Di situ, saya melihat untuk mengurus sertifikat, untuk kualitas bangunan, untuk letak bangunannya, terus jalan aksesnya, aksesnya di perumahan itu gimana, dan ternyata saya lihat itu sangat luar biasa. Untuk mengurus sertifikat itu sangat mudah dan jelas, untuk pembayaran juga sangat mudah dan jelas. Kemudian kualitas bangunan, saya lihat di perumahan-perumahan yang lain, kualitas kurang sekali. Tapi saya dilihat di Safira, sangat bagus juga. Dan yang terakhir, akses jalan di perumahan itu sangat lebar sekali, Mas. Saya di situ kagum sekali, itu hampir tiga mobil itu. Tiga mobil di perumahan saya itu, tiga mobil itu muat. Jadi saya apresi di situ sangat bagus sekali. Jadi saya memilih Safira di situ, Mas. Untuk warga Solo yang ingin mencari hunian, yang nyaman, yang adem-ayem, yang luas aksesnya, saya sarankan memilih di Safira. Karena saya sendiri merasakan kualitas bangunan, situasinya, nyaman-nyamannya, kualitas lebar jalannya, wah itu sangat luar biasa, saya akui, saya apresiasi dari Safira. Dan saya sarankan untuk warga Solo yang mau mencari hunian yang nyaman, adem-ayem, saya sarankan di Safira. Kota Solo, kota paling nyaman menurut saya, selama ini saya keluar kota kemana-mana, ikut sepak bulan dari Sabang sampai Merauke, saya rasa kota paling nyaman Solo. Terindah dari macet, wisata kulinernya banyak dan murah-murah, dan beranik agar agam. Orangnya ramah-ramah, terus wisata pun banyak, mau ke laut juga dekat, ke pacitan, mau ke tempat yang dingin, ke Tawang Mangu bisa dekat sekali, nyaman lah intinya. Dan untuk Persis Solo, target saya memberikan yang terbaik dan finish di posisi paling bagus tahun ini dan lebih baik daripada tahun yang kemarin, karena tahun ini memperingati juga 100 tahun Persis Solo. Saya harapkan semangat 100 tahun ini menular kepada rekan-rekan saya di tim Persis Solo untuk pertandingan selanjutnya bisa diberikan kemenangan. Dan saya juga meminta support dan dukungannya kepada supporter warga Solo semua khususnya untuk selalu mendukung dan mendoakan kami tim Persis Solo agar di setiap pertandingan kita diberikan kemenangan, keselamatan, dan juga permainan yang bagus. Saya tentang sepak bulan Indonesia, tahun ini mulai bagus, terbukti adanya piala dunia di sini, kompetisi juga semakin kompetitif di Indonesia, timnas senior pun sekarang juga sudah mulai banyak berbicara di kancah Asia, di kancah Asia Tenggara, di kancah Asia juga sudah mulai berbicara banyak. Itu masih perkembangannya sepak bulan Indonesia sekarang, Alhamdulillah bagus. Semoga kedepannya terus naik, terus naik, terus naik, dan level kita semakin ke atas lagi. Untuk ketimbangan, insya Allah pasti setiap pemain sepak bulan pasti ada keinginan untuk timnas, untuk membela negara itu pasti ada, mungkin tidak ada, pasti ada, karena tujuan sepak bulan kita salah satunya untuk diri kita sendiri, pasti untuk membela tim nasional, pasti ada itu keinginan mas. Safira, semua pasti! Terima kasih telah menonton!